Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sadbirizkiyadi Saya adalah salah satu mahasiswa Yang berkuliah di Universitas Tadulako Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Prodi Sosiologi Ya langsung saja, disini saya akan menjelaskan Mengenai mata kuliah kajian lingkungan hidup Jika ingin tahu lebih jelas mengenai kajian lingkungan hidup Nonton video ini sampai selesai ya Kajian lingkungan hidup, pengertian lingkungan Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar Kita makan, minum, menjaga kesehatan semuanya memerlukan lingkungan Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia Yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia Baik langsung maupun tidak langsung Pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup Termasuk di dalamnya manusia Dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia Serta makhluk hidup lainnya Undang-undang nomor 23 tahun 1997 Atau sistem yang merupakan satu kesatuan ruang Dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia Dan perilakunya Yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia Serta makhluk hidup lainnya Unsur-unsur atau komponen utama lingkungan Unsur hayati atau bisa disebut dengan biotik Unsur fisik atau bisa disebut abiotik Unsur sosial budaya Yang pertama, unsur hayati atau biotik yaitu berupa organisme hidup Atau bisa disebut dengan manusia, tumbuhan, dan hewan Yang kedua, unsur abiotik yaitu energi dan unsur kimia Atau unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup Seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain sebagainya Keberadaan lingkungan fisik atau bisa disebut dengan abiotik Sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup Segenap kehidupan di bumi Bayangkan apa yang terjadi jika air tak ada lagi di muka bumi Atau udara yang dipenuhi asap Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar Akan terjadi bencana kekeringan Banyak hewan dan tumbuhan mati Perubahan musim yang tidak teratur Munculnya berbagai penyakit dan lain sebagainya Unsur fisik abiotik Unsur fisik ini juga disebut sebagai unsur abiotik Jadi unsur abiotik ini merupakan unsur yang berupa benda-benda tak hidup Yang menyertai sebuah lingkungan Namun keberadaan unsur-unsur fisik ini juga mempengaruhi kehidupan makhluk hidup Biotik merupakan komponen lingkungan hidup Dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar Makhluk hidup tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Atau bisa disebut dengan makhluk hidup Makhluk hidup pada komponen tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam lingkungan Mereka juga dapat memengaruhi komponen abiotik lainnya Dalam lingkungan, setiap makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri Tapi bergantung pada makhluk hidup lainnya Dan sumber daya alam Unsur sosial budaya Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai Gagasan dan keyakinan Dalam perilaku sebagai makhluk sosial Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma Yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat Sistem nilai dan norma sangat penting dalam kehidupan masyarakat Untuk mengatur hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat satu dengan masyarakat lainnya Analog unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya Jika kita berada di lingkungan kampus Maka lingkungan biotiknya adalah berupa teman-teman sekolah, dosen, serta karyawan Dan semua orang yang ada di sekolah Juga berbagai jenis tumbuhan serta hewan-hewan yang ada di sekitar kampus ini Ada pun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung kampus Dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar kampus Sedangkan lingkungan sosial budaya adalah Gagasan ide, keyakinan, sistem nilai, dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat Dan mengatur perilaku dan hubungan-hubungan sosial lainnya Lingkungan hidup menurut undang-undang bukan hanya mempengaruhi kelangsungan kehidupan Tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan makhluk hidup Tanpa lingkungan kita tidak akan bisa untuk hidup normal Karena lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting Dalam kehidupan untuk pertumbuhan, karakter, dan bisa pula untuk kesehatan Apabila lingkungan yang kita tempati keadaannya sangat kotor Maka banyak masalah yang akan timbul Dari mulai terserang penyakit dan kematian Hal itu dikarenakan lingkungan di sekitar mereka yang tidak layak untuk ditinggali Ataupun lingkungannya kurang memadai Konsep hubungan manusia dengan alam Berkenan dengan hubungan manusia dengan alam lingkungan Telah berkembang beberapa paham yang menjadi ciri pandang ilmiah pada masa tertentu Sesuai dengan perkembangannya Telah terjadi perbedaan paham tentang kedudukan serta peranan manusia terhadap lingkungannya Masalah ekologi dan lingkungan hidup Pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran penduduk dunia Dengan pengetahuan, ilmu, serta teknologi yang dimilikinya Telah membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup Dampak positifnya misalnya sebagai peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan Pada umumnya dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan Sedangkan dampak negatifnya berupa perusahaan lingkungan oleh manusia Lingkungan yang berbeda memiliki data dukung yang berbeda Sedangkan suatu lingkungan, daya dukungnya dapat berkembang sesuai dengan kondisi faktor Serta sumber daya yang mempengaruhinya Berkenan dengan daya dukung lingkungan, Oto Soe Marwoto mengemukakan Daya dukung adalah kemampuan sebidang lahan untuk mendukung kehidupan Daya dukung juga menjadi salah satu ekologi dan lingkungan hidup Karena berkaitan dengan sebidang lahan atau wilayah Yang mendukung sejumlah populasi manusia Untuk dapat hidup wajar dengan lingkungan tersebut Kebergantungan Saling kebergantungan tidak hanya terjadi antara komponen biotik Saling kebergantungan juga terjadi antara komponen biotik dan abiotiknya Saling kebergantungan antara komponen biotik atau bisa disebut dengan makhluk hidup Maka akan membentuk rantai makanan yaitu bisa disebut dengan jaring-jaring makanan Jaring-jaring makanan Pada hakikatnya, setiap makhluk hidup di dalam suatu ekosistem Merupakan sumber materi dan energi bagi makhluk hidup lainnya Suatu kenyataannya bahwa setiap jenis makhluk hidup Tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya Akibat dari semua itu, maka di dalam suatu ekosistem Rantai-rantai makanan itu akan saling berhubungan Satu sama lain Demikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring Itulah sebabnya disebut jaring-jaring makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!